Pedang kiri pedang kanan jilid 34. Dalam pada itu ketika malam tiba, pengsei melayang lagi ke puncak pagoda belibis itu dan melepaskan siplik dari bawah genta. Karena terkurung sehari penuh di dalam genta yang pengap, meski hiatsu yang tertutup sudah terbuka tapi terasa lemas juga seluruh badan. Diam dua siplik tai su hanya memendam rasa gusarnya di dalam hati dan tidak berani diperlihatkan. Pengsei menyodorkan satu bungkus rangsum ke depan paderi itu, katanya dengan menyesal, maafkan tindakanku yang tidak sopan ini. Soalnya kekuatan makau kalian teramat besar di daerah ini, Cai He hanya sendirian dan masuk ke sarang harimau untuk memusuhi kalian, demi keselamatanku sendiri terpaksa harus ku bikin susah padamu. Silakan dahar, silakan biarpun gusar, isi perut terlebih penting. Hanya sekejap saja siplik tai su telah menyikat bungkusan makanan itu. Tai su ternyata seorang yang lugu, sama sekali tidak takut ku racuni kau, kata pengsei dengan tertawa. Aku kan sudah jatuh di dalam cengkeramanmu, kalau mau dapatkah sembelih susuk kamu, kenapa ku takut diracun jawab siplik tai su. Ah, sama sekali tiada maksudku hendak mencelakai tai su, lewat malam ini tentu akanku kembalikan kebebasan tai su, ujar pengsei. Dengan tipu daya yang kau atur ini, apakah tujuannya cuma untuk pertaruhan malam ini saja betul? Kalau tidak demikian, rasanya tidaklah mudah bagiku untuk berjumpa dengan tokoh penting di dalam makau kalian seperti tai su, jadi menurut perhitunganmu aku pasti akan masuk perangkapmu jengek siplik. Ah, juga kebetulan saja, jawab pengsei. Jika waktu tai su mengangkut pulang genta ini dikawal orang, tentu cai ha tidak berani bertindak apapun terhadap tai su, dengan angkuh siplik menjawab, selaku tiang lo terkemuka di dalam. Mokau kami, kenapa harus dikawal orang pengsei tersenyum, pikirnya di dalam hati, justru lantaran watakmu yang sok inilah maka sudah ku perhitungkan hasil seperti sekarang ini, siplik tai su dapat merabah jalan pikiran anak muda itu, ia menjengek pula, hektomekar, kau pun tidak perlu gembira, apa yang kau lakukan juga tidak berdasarkan kepandaian sejati, jadi tai su masih penasaran tanya pengsei. Bila benar dua dapat kau kalahkan diriku, biarpun tertawan juga tidak akan menyesal, ujar siplik. Ku tahu tai su terhitung tokohmu kau nomor satu dengan tenaga saktimu, sebab itulah sengaja ku tetapkan pertaruhan malam ini, supaya tai su akan kalah dengan takluk lahir batin, Jika Anda benar dua dapat meloncat ke atas pagoda dengan membawa genta ini tanpa memperlihatkan rasa letih, tentu saja aku akan menyerah sepenuhnya. Cuma, dengan susah payah kau atur tipu musliatmu ini perlu juga ku tanya apa maksud tujuanmu, tentang tujuanku, biarlah kita bicarakan setelah selesai taruhan, kata pengsei. Baik, silakan mulai kata siplik. Coba, kalau menurut perkiraan tai su, berapa panjangnya kira dua sekeliling pagoda ini tanya pengsei. Siplik berpikir sejenak, jawabnya kemudian, kurang lebih 20 tombak, betul, sudah kuukur, memang persis 20 tombak kata pengsei. Habis berkata segera ia angkat genta besar itu melompat turun setingkat demi setingkat, hanya sekejap saja ia sudah berada di dasar pagoda itu. Semula siplik tai su rada sanksi apakah pemuda sebelia dia ini mampu mengangkat genta sebesar itu. Ia menduga orang yang mengangkat genta ini ke depan pintu banseng piau kiok tentu tidak dilakukan oleh pengsei seorang saja. Sekarang terbukti pengsei dapat mengangkat genta besar itu dengan enteng dan melompat ke bawah pagoda seenaknya, maka siplik tidak sanksi lagi. Namun begitu dia masih ragu dua apakah anak muda itu mampu meloncat kembali ke atas pagoda melebih dirinya tadi dan tidak memperlihatkan rasa letih sedikitpun? Ia memandang ke bawah dari puncak pagoda, ia tidak melihat pengsei meloncat lagi ke atas tapi anak muda itu mulai berlari cepat mengelilingi pagoda, maka pahamlah dia untuk apa pengsei bertanya tentang panjang lingkaran pagoda itu tadi. Hektometer, bocah ini tidak tahu diri, berani dia bertanding dengan aku secara sama, demikian nam dua siplik menjenek. Kiranya dia menganggap tenaga saktinya sangat kuat, asalkan pengsei mampu mengangkat genta itu kembali ke atas, maka ia pun akan mengaku kalah, ia rela memberi jarak lima li dari banseng piau kiok ke pagoda ini. Siapa tahu, pengsei ternyata tidak mau menarik keuntungan ini. Kalau 1 li sama dengan 100 tombak, 5 li berarti 500 tombak, sedangkan sekeliling pagoda itu panjangnya 20 tombak, maka 5 li sama dengan 25 kali mengitari pagoda itu. Begitulah dengan cepat pengsei terus mengitari pagoda itu, tidak sampai setengah jam 25 putaran sudah diselesaikannya. Menyaksikan tenaga anak muda itu, mau tak mau siplik tai sum menjulurkan lidah. Pikirnya, meskipun berlari cepat juga menghemat tenaga, tapi kalau aku diharuskan berbuat sama, apakah aku mampu rupanya waktu dia membawa genta besar itu dari banseng piau kiok kembali ke pagoda ini, di tengah jalan dia perlu beristirahat beberapa kali dan makan waktu 3 jam baru bisa tiba di tempat tujuan. Jika dia diharuskan mencapainya dalam waktu setengah jam, jelas tidak sanggup dilakukannya. Sampai di sini, tidak perlu lagi pengsei mengangkat genta itu ke atas pagoda, diam 2 siplik tai sum sudah mengaku kalah. Akan tetapi taruhan mereka memakai patokan letih dan tidak, maka ia pun ingin menyaksikan apakah pemuda itu mampu meloncat ke atas pagoda setingkat demi setingkat dan apakah takkan menerbitkan suara setiba di puncak pagoda. Dalam pada itu pengsei sudah mulai meloncat ke atas dengan membawa genta raksasa itu. Setiba di tingkat ke-13, tampaknya dia masih gagah dan kuat, sedikit pun tidak kelihatan letih, waktu menghinggap di lantai juga tidak bersuara. Seketika siplik tai sum merasa lemas, katanya di dalam hati, Sudahlah, selanjutnya aku malu menggunakan nama siplik, tenaga 10, lagi. Entah apa yang akan ditanyakan bocah ini. Kukira persoalannya pasti tidak sederhana, kalau tidak masakah aku yang menjadi sasarannya? Apakah nanti harus ku jawab atau tidak baru sekarang ia merasakan gawatnya urusan? Jika lawan nanti bertanya tentang urusan penting mau kau, kalau menjawab berarti menghianat. Bila diketahui kau cu pasti takkan bebas daripada hukuman mati. Sebaliknya kalau urusannya tidak penting, tentu lawan tidak perlu bersusah payah mengatur tipu daya sejauh ini. Ia mengira yang akan ditanyakan pengseh nanti pasti urusan penting, daripada nanti dirinya menanggung risiko, akan lebih baik kalau sekarang bertindak secara untung duaan. Berpikir demikian, segera ia menghimpun tenaga pada kedua tangannya dan siap menghantam. Cuma lantaran sehari penuh meringkuk di dalam genta dan hiatu baru saja lancar kembali, betapapun tenaganya tidak sekuat semula. Padahal pihak lawan jelas memiliki lukang yang sempurna, tenaga dalamnya tidak pernah kering, makanya dapat berlari dengan mengangkat genta besar itu tanpa letih sedikitpun. Jadi apakah akan berhasil serangannya, sungguh sukar diduga. Dengan hati berdebar ia menyaksikan pengseh telah meloncat ke lingkatan teratas dan sama sekali tidak mengeluarkan suara, segera ia menyongsongnya sambil berseru, wah, sungguh kufu yang hebat. Ayolah ku bantu pegang genta ini dengan lagak hendak bantu mengangkat genta yang dipegang pengseh itu, diam dua ia mengerahkan segenap tenaganya dan mendorong pelahan ke depan. Budur tingkat tertinggi ini lantainya juga lebih sempit, dengan mengangkat genta besar itu jelas pengseh tidak dapat mengelak, baginya hanya ada pilihan antara menyambut tenaga dorongan siplik taisu itu atau ia pun mendorong genta itu ke depan dan mengharuskan siplik memegang genta itu. Bila genta itu didorong pengseh, rupanya tindakan ini sudah diperhitungkan oleh siplik taisu, dia sudah mengambil keputusan takkan memegang genta itu, dia rela tertindih oleh genta itu, biarpun mati atau terluka parah dia tetap harus berhasil menghantam saw pengseh. Di luar dugaan, pengseh sama sekali tidak pedulikan apa maksud orang, ia pun tidak mendorong genta itu ke depan, tapi sebelah tangannya yang bebas itu mendadak mengebas ke depan untuk memapak tenaga pukulan siplik taisu sambil berkata, tidak usah taisu ikut repot dia berlagak tidak tahu tujuan siplik, tapi kebasan tangannya itu sebenarnya telah menggunakan segenap sisa tenaganya. Maksud pengseh, bila lawan tidak berniat menyerangnya, maka ia pun akan menahan tenaga serangannya, tapi bila lawan menyerang benar dua maka ia pun akan menangkisnya dengan keras lawan keras agar siplik tahu akan kelihayannya dan kalah tanpa penasaran. Untung juga dia bertindak demikian, dari bahaya pengseh jadi selamat malah. Kalau tidak, umpama dia dapat menimpi siplik hingga terluka parah atau mati, tapi karena tenaga dorongan itu, daya pertahanan sendiri tentu juga berkurang dan dia pasti akan binasa oleh pukulan siplik yang dilancarkan sepenuh sisa tenaganya itu. Keadaan sekarang tangan yang satu mengangkat sebuah genta raksasa, tenaga yang dapat digunakan pada sebelah. Tangannya hanya setengah saja. Sebaliknya tenaga siplik belum pulih seluruhnya, kedua tangannya yang sedang menghantam itu hanya dapat mengerahkan tujuh atau delapan bagian tenaga yang biasa dimilikinya. Namun adu tenaga pukulan ini ternyata seimbang alias sama kuat. Sebelah tangan pengseh jadi melengket di antara kedua telapak tangan siplik, kedua orang sama bertahan dan tidak mau mundur setengkah pun. Dalam pada itu siplik sudah mengerahkan sepenuh tenaga, dengan demikian barulah dia bertahan tanpa terdesak mundur, tapi seluruh badannya jadi tidak dapat berkutik pula. Sebaliknya dengan tangannya yang mengangkat genta itu, tenaga pengseh masih tersedia pada tangan itu. Dia mengincar baik dua tempatnya, mendadak ia dorong genta itu kesana ia khawatir bila genta itu jatuh ke lantai akan menimbulkan suara keras, maka tenaga yang digunakan mendorong itu cuma enam bagian saja. Karena itu, tenaga tangan yang digunakan menahan serangan siplik tadi lantas berkurang, seketika ia tertolak mundur dua tiga tindak. Akan tetapi genta besar itu dapat melayang ke dalam pagoda dan menyentuh lantai tanpa menerbitkan suara apapun. Coba kalau genta itu menerbitkan suaranya ring keras, tentu akan mengagetkan seluruh penduduk kotasian. Karena serangannya tidak berhasil, sebaliknya lawan sekarang telah melepaskan gentanya, apabila tenaga lawan yang digunakan mengangkat genta itu dipindahkan untuk menghantamnya, maka dirinya pasti akan binasa. Keruan siplik menjadi kelabakan, butiran keringat memenuhi dahinya, ia bermaksud menarik tangannya, tapi sayang, tiada tersedia tenaga lagi. Rupanya pengsei tidak bermaksud mencelakai siplik taisu, mendadak sebelah tangannya memotong ke tengah dua ketiga tangan yang lengket itu sambil membentak, mundur kesempatan baik ini segera digunakan oleh siplik taisu untuk menarik tangannya. Dengan tertawa pengsei berkata pula, apakah taiisu memang sengaja hendak menjajal kemampuan caihai setelah menjajal, Anda ternyata betul tidak letih sedikit pun, sungguh kagum jawab siplik dengan kiku. Kalau sudah menerima tanpa membalas tidaklah sopan seru pengsei mendadak sebelah pedangnya terus menusuk. Selamanya siplik bertempur dengan bertangan kosong, maka tidak pernah membawa senjata, segera ia pun membentak. Bagus telapak tangan kanan terus menyampuk ke depan dan plak, dengan tepat batang pedang pengsei tersampuk. Dia memang tidak malu menjabat tiang loma kau, serangan pengsei itu cukup cepat, tapi batang pedang tetap tersampuk, untung tenaga dalam pengsei lebih kuat sehingga pedang tidak sampai terlepas dari cekalan. Ucapan pengsei tadi masih belum selesai, maka sekarang ia menyambung, terimalah satu jurus yang liukiam ku siang liukiam siplik taisu terkejut oleh nama itu sehingga rada lina. Kena bentak pengsei ketika pedang kiri menyambar ke depan, secepat kilat ia menggores tanda silang di depan dada siplik taisu. Sambil mendekap dadanya siplik melompat mundur, tapi ia pun tahu cuma terluka luar saja dan tidak berbahaya, taisu menganggap aku seperti anak kecil umur tiga dan mencari susah sendiri, maaf, terpaksa aku bertindak kasar kata pengsei dengan tertawa. Berulang dua mengalami kekalahan, lenyaplah semangat siplik taisu, katanya kemudian sambil menghela nafas, Baiklah, apa yang ingin ditanyakan anda, silakan bicara, makau kalian kenapa mempunyai lima tempat contong, masa begini banyak tanya pengsei. Pimpinan pusat kami membawa hinggao hengtong, lima seksi ini menduduki lima tempat, semuanya merupakan contong kami, makanya terdapat lima tempat, tutur siplik. Rapi benar kera berpikir makau kalian, dengan kera menyebarkan markas pimpinan, bila satu tempat dimusnahkan musuh masih tetap ada tempat pimpinan yang lain untuk meneruskan perlawanan, bukan begitu tujuannya, tapi untuk lebih luas penyebaran ajaran agama kami, kata siplik. Kecuali urusan penting harus minta keputusan kepada kau cu, biasanya pekerjaan rutin dapat diputuskan oleh nggo hengtong sendiri, Oh, pengsei mengangguk. Lalu bertanya, Dan entah tong hong kau cu kalian berdiam di markas pusat mana sesungguhnya apa yang akan kau tanyakan menurut janji kita tadi ialah tempat kediaman tong hong kau cu, jawab pengsei. Sebenarnya ada urusan apa kau cari kau cu kami? Urusan pribadiku, tidak perlu ku jelaskan bukan ya, aku sudah kalah, sudah seharusnya ku pegang janji dan ku jawab setiap pertanyaanmu yang kutanyakan ini hanya sepintas lalu saja, tempat kediaman kau cu kalian ternyata sangat dirahasiakan, sudah beberapa anggota makau ku tanyai dan tiada seorang pun yang tahu, kata pengsei. Kau cu kami dipandang seakan dua malaikat dewata oleh setiap anggota makau kami, sebagian besar anggota tidak pernah melihat wajah asli kau cu, kecuali para tiang lo dan kelima tong cu dari nggo hengtong, selebihnya tidak ada yang tahu jejak dan tempat kediaman beliau, Oh makanya ingin ku tanyai tai su mengenai tempat kediaman kau cu kalian, kata pengsei dengan tertawa. Ini soal kecil, kata si Tui. Dengan ilmu silat Anda yang hebat, biarpun langsung minta bertemu juga kau cu kami akan menyambut sendiri kunjunganmu untuk apa Anda memasang perangkap dan banyak membuang tenaga percuma. Maha, rupanya tai su ingin memancing lagi maksud tujuanku mencari kau cu kalian, ujar pengsei dengan tertawa. Ilmu silat tong hong kau cu kami lain daripada yang lain, baik lewekang maupun ilmu pedangnya sudah mencapai puncaknya kesempurnaan, dengan kelihayan Anda memang tidak sulit untuk mengalahkan diriku, tapi kalau ingin berbuat sesuatu terhadap kau cu, hektomekar, kukira biarpun siang liu kiam hoat yang termasuhur juga tiada gunanya. Jika demikian, tentunya tidak perlu kau khawatirkan chai he akan menyergap kau cu kalian, kata pengsei. Nah, hendaklah kau katakan tempat kediamannya, tempat kediaman kau cu kami tidak berada di dalam kota tai su, ada satu hal ingin ku katakan lebih dulu, selah pengsei. Tentang kau terkurung satu hari di bawah genta serta dadamu terluka, chai he berjanji akan menjaga rahasia bagimu, pasti takkan ku ceritakan kepada siapapun juga, terima kasih, kata siplik tai su. Tapi kau pun jangan khawatir, tidak nanti kutipu kau dengan sembarangan menyebut nama tempatnya. Nah, dengarkan, di luar pintu gerbang barat kota ada sebuah perkampungan bernama jian liu ceng, disitulah tempat kediaman kau cu kami, dan mengenai jejakku, hendaknya jangan khawatir, asalkan kau jaga rahasia bagiku, tentu aku pun akan jaga rahasia bagimu, jawab siplik. Terima kasih, ucap pengsei sambil memberi hormat. Soalnya chai ha kuatir orang mau kau kalian menganggap diriku sebagai musuh, terpaksa ku minta jejakku dirahasiakan, jika demikian, jadi tujuanmu mencari tonghang kau cu tidak bermaksud jahatannya siplik. Ya, sementara ini tiada maksudku hendak memusuhi beliau, jawab pengsei. Tapi selanjutnya tanya pula siplik. Ada satu urusan penting, setelah ku selidiki dan ternyata tiada sangkut prautnya dengan kau cu kalian, maka seterusnya aku pun takkan memusuhi beliau, urusan apa yang hendakkan selidiki. Maaf, ini urusan pribadiku, oh, maaf, akulah yang terlalu banyak bertanya. Cuma, bila anda ingin mencari kau cu, dalam waktu dekat ini mungkin sukar bertemu, sebab apa tanya pengsei. Kau cu sedang pergi jauh dan entah kapan pulangnya, tutur sip iika. Terima kasih atas keteranganmu, biarlah kemohon diri saja, ucap pengsei sembari memberi hormat. Siplik taisu berdiri terkesima di puncak pagoda menyaksikan kepergian pengsei, sampai lama ia termenung di situ. Entah apa sebenarnya maksud tujuan orang ini, apakah jejak orang ini harus kulaporkan kepada kau cu atau tidak demikian ia meminang-minang dengan ragu-ragu. Sesungguhnya dia tidak takut anak muda itu akan menyerang Tong Hong Put Pei secara menggelap, yang dikhawatirkan adalah kalau pengsei tertangkap oleh seng kau cu pikirnya, bila apa yang kualami ini tidak kulaporkan, jangan-jangan dia tertangkap oleh kau cu, lalu mengaku bahwa akulah yang memberitahukan padanya tempat kediaman kau cu, kan bisa celaka diriku ini mengingat betapa tegasnya hukum agama kita, tapi lantas terpikir pula olehnya, jika sudah begitu, jiwa saja sukar diselamatkan, apa artinya lagi nama segala mendadak ia mengepal dan mengambil keputusan? Peduli nama apa segala? Jiwa selamat paling penting. Biarlah apa yang terjadi ini harus kulaporkan kepada kau cu dengan terus terang dan sejelasnya. Akan tetapi sejenak kemudian ia geleng-geleng kepala pula dan berpikir, nama si Pliktaisu yang sudah terkenal selama berpuluh tahun ini mana boleh musnah dalam sekejap dengan begitu saja? Bila mana diketahui Kek Koan bahwa aku dikalahkan oleh seorang anak muda yang baru berumur likuran, bukankah aku akan ditertawakannya hingga giginya copot, lalu kemana pula akan ku taruh mukaku Kek Koan yang dimaksud adalah saudara muda Kek Yang, tertua Makau yang mati bersama WI KHO udah hulu itu. Kek Koan, Kek Yang, Go Hui dan Sipui. Tai Su berempat adalah empat tertua Makau yang berpengaruh. Akan tetapi empat orang terbagi menjadi dua grup, Kek Koan dan Kek Yang di satu pihak sering perang dingin dengan Go Hui dan Si Pliktaisu di lain pihak. Perang dingin antara mereka terjadi karena pertentangan pendapat, Kek Yang dan Kek Koan adalah golongan lunak, yaitu ingin berdamai dan hidup berdampingan dengan orang buling umumnya. Sebaliknya Go Hui dan Si Pliktaisu termasuk golongan keras mereka ingin merajai dunia persilatan ambisi pribadi mereka sangat besar. Karena terbaginya dua grup saling bertentangan ini, mereka akur di luar tapi sirik di dalam. Sebagai kau cu, sedapatnya Tong Hong Put Pei berusaha mendengahi mereka. Tapi ia pun cenderung pada Kek Yang bersaudara, sebab itulah dia mengutamakan prinsip orang tidak melanggar diriku, aku pun tidak mengganggu orang lain, akan tetapi setelah Kek Yang meninggal dunia pengaruh grup Go Hui dan Si Pliktaisu lambat laun mulai mengatasi Kek Koan, sering mereka menghasut agar Tong Hong Put Pei menaklukan dunia dan merajai dunia persilatan. Karena sering dikili-kili, tentu saja Hak Ti Tong Hong Put Pei tergerak, apabila Kek Koan tidak mengalanginya, tentu sudah lama terjadi banjir darah di dunia persilatan. Karena maksud mereka tak sampai, dengan sendirinya Go Hui dan Si Plik sangat benci terhadap Kek Koan. Cuma sayang, kung fu mereka berdua bukan tandingan Kek Koan, mereka hanya benci di dalam batin dan tidak berani melawannya secara terang-terangan. Mendingan kalau kekalahannya hanya dicertawakan oleh Kek Koan saja, kalau kejadian ini tersiar, lalu apakah wibawaku dapat ditegakkan untuk memimpin anak buah yang berpuluh ribu jumlahnya ini? Jika kekuatanku merosot, apalagi yang kuandalkan untuk menjago ibu Lim. Setelah dipikir dan pikir lagi akhirnya dia bergumam sendiri, toh lebih baik tetap ku tutup saja rahasia ini cuaca mulai remang-remang, Fajar sudah tiba. Akhirnya Si Plik meninggalkan pagoda itu dan pulang ke tempat kediamannya untuk mengatur kebohongannya. Bahwa Pengsei sengaja memberi kebebasan kepada Si Plik Taisu, tindakan ini boleh dikatakan terlampau berani. Kalau dipikir sebenarnya bukan tindakan yang bijaksana, tapi soalnya dia terpaksa. Begitulah tentang hilangnya Si Plik Taisu telah membuat gegar mokau, di mana-mana kelihatan keadaan tegang, pencarian dan penggeledahan dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Dalam keadaan demikian Pengsei jangan harap akan dapat memperlihatkan dirinya di muka umum dan mencari tonghong kuile, sebab ia pasti akan keperguk oyeh anggota. Makau, dengan begini untuk menyelidiki seluk-beluk pembunuhan ayahnya sementara ini menjadi terkatung-katung dan sukar terlaksana. Agar dapat bertemu dengan tonghong kuile, terpaksa Pengsei harus bertindak dengan menyerempet bahaya. Ia pikir, Si Plik Taisu tentu sayang pada namanya, demi nama baik dan kehormatannya Ho Sio itu pasti takkan membocorkan kedatangannya ini. Maka diam-diam ia mendatangi Jian Liu Cheng, tempat kediaman Tong Hong Put Pai sebagaimana diterangkan oleh Si Plik Taisu itu sama dengan OODW OO sama dengan Jian Liu Cheng, artinya perkampungan beribu pohon liu. Sesuai namanya, perkampungan ini penuh dengan pepohonan yang liu yang rindang. Di balik pepohonan itu tertampaklah bangunan yang megah, itu kalau dipandang dari kejauhan, tapi kalau sudah masuk ke halaman perkampungan itu, tertampaklah rumah gedung berderet dua dan bersusun. Yang paling menyolok adalah sebuah gedung berloteng yang dicat berwarna merah, pada sebuah kamar loteng dengan jendela terbuka menghadap pagar pekarangan sana. Tidak kala mana sedang berduduk berhadapan dua gadis jelita, yang satu berbaju hitam dao yang lain berbaju putih. Yang berbaju hitam itu tampak berusia lebih tua, yaitu Seng kakak dia inilah Tong Hong Kui Lei, rupanya dia sedang mengajar memetik kecapi kepada adiknya, Tong Hong Kui Jin. Saat itu Tong Hong Kui Lei sedang memberi contoh memetik kecapi, Tong Hong Kui Jin mengikuti gerak jari Seng kaki dengan cermat, tertadang jari jemarinya ikut bergerak dua mencintik kecapi lain yang terletak di meja kecil di sebelahnya. Belum lagi selesai mengajar, mendadak Tong Hong Kui Lei berhenti sambil menghela nafas. Kenapa berhenti, cicitanya Tong Hong Kui Jin. Kau tidak mau berlatih semadi dan menyakinkan tenaga dalam sekuatnya, tapi hanya gerak jari yang kau pelajari, mana bisa membawakan lagu Siao Gou Yan Hi ini dengan baik, maka aku menjadi malas untuk mengajar lagi, kata Kui Lei O. D.O.W.O. Bukannya aku tidak mau berlatih dengan giat, cici, kata Tong Hong Kui Jin, usiaku lebih muda, luwakanku lebih cepek daripada latihanmu, mana dapatku yakinkan ke delapan belas macam gaya semadi itu secepat engkau. Oh, cici yang baik, ajarkan lagi, tentu aku akan berlatih semadi dengan tekun, tapi kalau gerak jariku sudah apal, cara ku belajarkan dapat maju lebih cepat. Namun Tong Hong Kui Lei tampak lesu dan kesal, ucapnya, Sudahlah, aku sudah lelah, besok ku ajari lagi, baru saja mengajar setengah jam, mengapa sudah lelah? Tanya Kui Jin. Ya, rasanya aku kurang bersemangat, jawab Kui Lei. Hihi, kau ini, Kui Jin tertawa nyekikik, lalu menyambung pula, setiap hari senantiasa bilang tidak bersemangat, entah mengidap penyakit apa cici ini ya, setiap hari selalu lesu, makan tidak nafsu, duduk tidak tenang, rasanya seperti kehilangan sesuatu, apapun tidak menarik bagiku, aku sendiri tidak tahu mengidap penyakit apa, ucap Tong Hong Kui Lei dengan termangu-mangu. Ku tahu penyakit apa yang menghinggapi cici ini, ujar Tong Hong Kui Jin dengan tertawa. Oh, kau tahu Tong Hong Kui Lei menegas. Coba katakan, apa penyakitku tapi jangan kau marah jika ku katakan, kata Kui Jin. Penyakitmu ini namanya sakit rindu apa betul gumam Tong Hong Kui Lei, lalu ia berpaling keluar jendela dan bersenandung beberapa baik syair cinta, akhirnya dia menghela nafas pelahan, lalu berkata, Moai Moai, kau adalah satu-duanya orang yang tahu akan isi hatiku. Dalam keadaan begini, apa artinya pula hidup ini bagiku? Menurut kau, apa yang harus ku lakukan sederhana sekali, ujar Tong Hong Kui Jin. Pergilah dan cari di ati titik tidak-tidak bisa Tong Hong Kui Lei menggeleng. Kalau begitu boleh suruhan orang mencari dia dan menyampaikan rasa rindungmu kepadanya, kata Kui Jin pula, ini pun tidak bisa, ujar Kui Lei. Lalu bagaimana, ini tidak bisa, itu pun tidak bisa, terpaksa harus tunggu sampai dia datang sendiri mencari cici, kata Kui Jin. Menurut kau, apakah dia akan-akan datang mencari diriku? Tanya Kui Lei. Sukar untuk ku katakan, jawab Kui Jin. Apabila dia juga sakit rindu, tentu besar sekali kemungkinannya dah akan datang, kalau tidak mendadak Tong Hong Kui Lei mendesis, eh, coba dengarkan. Suara apa tanya Kui Jin? Suara seruling, jawab Kui Lei. Waktu mereka pasang telinga dan mendengarkan dengan cermat, benarlah terdengar suara seruling sayut-sayut di kejauhan. Siapa itu, besar amat nyalinya, berani main dua di sini ujar Kui Jin, dia kata Kui Lei. Maksud cici, pemuda yang kita temui di taisan itu tanya Kui Jin dengan bersemangat Tong Hong Kui Lei mengangguk. Oh, kiranya orang yang telah mengakibatkan cici sakit rindu itu, sekarang ia pun datang kemari, Tong Hong Kui Jin berhenti sejenak, lalu menyambung, jika demikian, tampaknya dia juga sakit rindu, masa ucap Kui Lei dengan tersenyum riang. Bila betul dia, ku yakin dia pasti juga rindu kepada cici, ujar Kui Jin. Kuatirnya bukan dia melainkan anak muda kampung tetangga yang coba dua main gila ke sini, tidak, ku tahu pasti dia, kata Tong Hong Kui Lei. Cukup ku dengar beberapa nada saja segera dapat ku pastikan dia atau bukan. Di dunia ini selain dia tiada orang kedua lagi yang mampu meniutkan seruling semerdu itu pada saat itu ia mendadak suara seruling terputus, menyusul lantas terdengar suara orang bersenamdung, menyanyikan syair cinta yauk menyatakan rasa rindunya. Dengan tertawa Tong Hong Kui Jin berkata, nah betul tidak? Tebakanku ternyata tepat. Dari syair lagunya itu, bukankah sudah jelas dia juga menanggung rasa rindu seperti halnya Cici dengan malu-malu Tong Hong Kui Lei berkata, jika dia sudah datang kemari, boleh-boleh kau pergi mengundangnya ke sini aku Tong Hong Kui Jin menegas sambil menuding hidungnya sendiri. Kenapa aku yang mengundangnya? Kan bukan diriku yang merindukan dia? Ah, emoh aku. Jangan-jangan akan menimbulkan salah sangkanya bahwa kita kakak beradik bersama-sama telah mencintai dia. Oh, adik yang baik, hendaklah kau bantu satu kali saja dan mengundangnya kemari, pinta Tong Hong Kui Lei. Satu kali saja? Memang betul cukup satu kali saja, masakan lain kali perlu pakai mengundang lagi ujar Tong Hong Kui Jin sambil mencibir. Satu kali mungkin masih asing, dua kali tentu sudah apal, lain kali masakan dia tidak datang sendiri. Baiklah, adik yang baik, bantulah Taci, pergi sana pinta Kui Lei pula. Namun Tong Hong Kui Jin sengaja jual mahal, jawabnya, ah, tidak mau. Pernah aku ditutup hiatus sehingga menggeletak tak bisa berkutik untuk ini dia belum lagi minta maaf padaku, mana boleh aku merendahkan diri untuk mengundangnya ke sini malah ho, adikku yang manis biarlah Cici mintakan maaf padamu. Nah, pergilah sana, selanjutnya jika ada peluang tentu akan kuajarkan lagu si Ogao yang hi padamu, tentu aku tidak malas lagi, huh, belum lagi bicara dengan dia masa sudah kau anggap seperti anggota keluarga sendiri, cepat amat akrabnya, Tong Hong Kui Jin berolok dua sambil menggeleng. Baiklah, mengingat kau takkan malas lagi dan akan mengajar dengan sungguh-sungguh, terpaksa ku lakukan tugas yang tidak menyenangkan ini. Cuma, awas jangan lupa akan janjimu kelak, habis berkata ia terus melangkah turun ke bawah. Tong Hong Kui Le lantas sibuk berdandan dan bersolek, hatinya berdebar keras, sampai sekian lama menyisi rambut saja belum rapi. Tidak lama kemudian datanglah Tong Hong Kui Jin kembali, begitu muncul dia lantas mengomel. Huh, semuanya gara-gara cici, bikin heki orang saja. Melihat lagaknya yang tengik itu, sungguh aku gemas, Hi, kenapa dia tanya Tong Hong Kui Le dengan tidak sabar? Dia apa? Sudah pergi. Tanpa bicara apapun terus pergi, begitu saja omel Kui Jin pula. Ah, mana, mana bisa jadi? Apakah betul begitu tanya Tong Hong Kui Le dengan gelisah? Masa kudusa padamu jawab Tong Hong Kui Jin. Coba kau terkah apa yang dilakukannya tadi? Begitu melihat diriku, dia masih tetap bersyair segala, kudengar dia menyebut di bawah yang liu seberang, angin sepibulan suram dan entah apa artinya, lalu dia pergi begitu saja. Coba apa tidak mendongkol tiba-tiba Tong Hong Kui Le tertawa, katanya, Oh, begitu? Ya, pahamlah aku paham. Paham apa tanya Tong Hong Kui Jin dengan melenggong. Di bawah yang liu diseberang, tak kalah angin sepi dan bulan suram. Pantas senandungnya sampai di sini lantas terhenti, kata Tong Hong Kui Le. Mestinya tidak perlu ku suruh kau pergi mengundangnya, kan sebelumnya dia sudah meninggalkan janji pertemuan pada tempat tertentu, bilakah dia meninggalkan janjinya? Kenapa aku tidak tahu sama sekali tanya Tong Hong Kui Jin? Coba pikir, kata Tong Hong Kui Le. Syar yang disenandungkan itu adalah syair perpisahan gubahan Liu Yong, yaitu waktu Liu Yong mengadakan pertemuan dengan kekaseh huya di bawah pohon yang liu diseberang jembatan Pah Kiu. Dengan perantaraan syair ini, bukankah dia juga menyatakan hasratnya akan bertemu denganku di bawah pohon yang liu diseberang jembatan tempat kediaman kita ini? Ya, betul, pintar juga Cici, ujar Tong Hong Kui Jin sambil mengangguk. Penyair jamanteng itu menyatakan rasa beratnya untuk berpisah dengan kekasihnya di jembatan Pah Kiu di sekitar jembatan itu penuh dengan pepohonan yang liu. Memang betul dia juga bermaksud mengajak Cici menemuinya di seberang jembatan yang banyak pepohonannya di perkampungan kita ini. Tapi entah kapan dia berjanji akan menemui Ciciya itu pada waktu angin sepi dan bulan suram, kata Tong Hong Kui Le. Artinya tak kalah jauh malam dan keadaan sungi, ai, Cici yang pintar, kalau aku selama hidup juga tak dapat menangkap maksudnya, ujar Tong Hong Kui Jin dengan gegetun. Orang ini pun aneh, kenapa tidak bertemu di siang hari, tapi sengaja mengajak Cici menemuinya di tengah malam buta. Memangnya pertemuan ini harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak boleh dilihat orang his. Jangan sembelarang omong dan berpikir yang bukan dua, omel Tong Hong Kui Le dengan muka merah. Habis, ingin ku tanya padamu, sebab apa pertemuan kalian harus dilakukan pada waktu larut malam? Tanya Tong Hong Kui Jin pula. Dengan membayangkan keindahan yang akan terjadi, Tong Hong Kui Le menjawab, pada waktu malam sepi, bukankah saat yang paling baik untuk mengobrol? Kata mengobrol ku kira tidak tepat, harus kau pakai istilah untuk asik masyuk, kata Tong Hong Kui Jin dengan tertawa, sebab, ayo, jangan sembelarangan omong-omel Tong Hong Kui Le, sebab ia tahu kata dua lanjutannya tentu tidaklah enak didengar. Tong Hong Kui Jin meleletkan lidahnya, lalu bertanya, dan Cici akan memenuhi ajakannya atau tidak sesungguhnya aku ingin pergi, tapi, tapi takut diketahui ayah-ayah kan tidak di rumah, apa alangannya ujar Kui Jin. Kita tahu, dia adalah orangnya Tionggoan Semyu yang menjadi lawan kita, kata Tong Hong Kui Le, apabila aku mengadakan pertemuan dengan dia, kan bisa susah kalau sampai diketahui oleh ayah, asalkan aku tidak omong, kaum hamba juga tak ada yang berani banyak mulut, kenapa Cici takut ujar Kui Jin. Ah, bagus sekali jika Moai Moai berjanji takkan omong, seru Kui Le dengan senang dan lega. Oh, rupanya Cici kuatir ku laporkan kepada ayah, begitu bukan tanya Kui Jin sambil mengeritkan hidung. Nah, jangan kuatir. Biarpun dia pernah bertindak kasar padaku di Taisan dahulu, tapi karena Cici sudah menyukai dia, terpaksa kuanggap selesai persoalan ini. Adikan tidak dapat menyaksikan Cici di rundung rindu terus-menerus. Hanya saja, kalau nanti Cici pergi memenuhi janji pertemuannya hendaklah kau hati-hati, jangan sampai di titik dia tidak melanjutkan ucapannya, tapi memberi muka setan, lalu berlari keluar kamar. Oh, 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 oh. Seperti sudah diceritakan, di kota Sian banyak terdapat tempat-tempat tamasya yang indah dan terkenal. Di luar gerbang timur, kira dua belasan li jauhnya terdapat sebuah sungai Pah, konon di situ ada sebuah jembatan dan disebut Pah Kyo atau Jembatan Pah. Pah Kyo inilah yang sering disebut-sebut dalam syair para pujangga zaman dahulu. Sebab menurut cerita, dulu bila orang berpergian jauh, para pengantarnya, terutama kekasih atau istrinya sering mengantar dan berpisah di batas jembatan ini. Jembatan ini dibangun dari balok batu yang kuat, panjang jembatan ini ribuan kaki dengan tiang-tiang ukir yang indah. Selama berabad-abad jembatan ini banyak mengalami perbaikan, tapi bentuk aslinya masih tidak beruha. Di kedua sisi jembatan ini memang banyak petohonan yang liu yang rindang, suasana indah dan romantis, makanya selalu menjadi obyek penyair di zaman dahulu. Malam itu Tong Hong Kui Lai telah pergi ke jembatan indah itu untuk memenuhi janji, sampai siang hari esoknya baru dia pulang. Tentu saja Tong Hong Kui Jin rada gelisah menantikan pulangnya Seng Cici, ia berjalan mondar-mandir di kamar dengan cemas, hatinya menjadi lebga setelah Kui Lai pulang. Segera ia bertanya, kenapa baru pulang sekarang? Sungguh ku kuatir kalau-kalau Cici telah digondolari oleh dia, Tong Hong Kui Lai tidak menjawabnya, dia tampak agak lingelung, sebentar berduduk, segera berbangkit lagi, lain saat berbaring, tapi tak bisa tidur, bangun lagi. Namun air mukanya jelas menampilkan senyuman kepuasan yang tak terhingga. Tong Hong Kui Jin memandangi Seng Kaci dengan rada bingung. Akhirnya ia coba bertanya, Cici, semalam suntuk kalian bicara, sesungguhnya apa saja yang kalian perbincangkan ah, tidak memperbincangkan apa-apa. Jawab Tong Hong Kui Lai dengan lirih. Habis, ah, apa yang kalian yang kalian lakukan di sana, tanya pula Tong Hong Kui Jin dengan agak khawatir. Juga tidak melakukan apa-apa kecuali dia meniup seruling dan aku memetik kecapi, tutur Kui Lai. Masa cuma itu saja, lebih dari itu tanya Kui Jin. Hanya itu saja, jawab Kui Lai. Tong Hong Kui Jin menggeleng-geleng kepala sebagai tanda tidak habis mengerti. Ucapnya, masa cuma begitu saja? Lalu apa artinya sekarang kau memang tidak paham, tapi kelab bila manakah sudah menguasai lagu Siao Gou Yan Hi, lalu main bersama dia, maka kau tentu akan paham segalanya. Pendek kata, sukar mencari orang yang tahu benar-benar akan suara hatimu, Oh, kiranya begitu, Tong Hong Kui Jin manggut-manggut. Lalu adakah janji pertemuan selanjutnya ada? Malam nanti, tutur Kui Lai sama dengan Oho sama dengan Dewi sama dengan Oho sama dengan dan begitulah, berturut-turut tiga malam Tong Hong Kui Lai selalu pergi dan baru pulang pada keesokan harinya. Pada siang hari keempat, saking ingin tahu tanyalah Tong Hong Kui Jin kepada Sang Tachi, semalam tentunya kalian berbicara apa dua bukan tak terduga, Tong Hong Kui Lai hanya menggeleng saja. Aneh, kenapa masih tetap begitu? Masa sampai sekarang namanya saja tidak diketahui, lalu terhitung sahabat macam apa ujar Tong Hong Kui Jin. Tong Hong Kui Lai tertawa, katanya, Baiklah, malam nanti akan ku tanya namanya, Esoknya, begitu Tong Hong Kui Lai pulang, dengan tidak sabar Kui Jin lantas bertanya, Bagaimana, sudah kau tanyai dia, siapa namanya Sao Pengsei, tutur Kui Lai. Setelah kau buka suara lebih dulu, tentunya dia tidak dapat berlagak bisu lagi, ujar Kui Jin. Ya, dia telah berbicara padaku. Tapi dia hanya bilang, nama Nona sudah ku ketahui di taisan tempoh hari. Sebab itulah dia tidak balas tanya namaku, dan apapula yang kau katakan padanya tanya Kui Jin. Ku bilang, adik perempuanku ingin bertemu dengan Kong Chu, entah Kong Chu Sudi berkunjung tidak ke kediaman kami aha, Bagus caramu ini seru Tong Hong Kui Jin. Kau sendiri yang ingin mengundang dia berkunjung ke rumah kita, tapi kau gunakan alasan diriku yang mengundang dia. Hektometer, tampangnya yang tengik itu kan sudah pernah kulihat di taisan dahulu, Aku menjadi malas untuk melihatnya lagi, bila tidak memakai care begitu, bagaimana alasanku untuk mengundang dia ke sini? Ujar Tong Hong Kui Lai dengan tertawa. Lantas bagaimana jawabnya tanya Kui Jin? Dia bilang tentu saja dia sangat berharap akan memenuhi undanganku. Cuma dia pikir agak tidak leluasa, lebih-lebih dia merasa pernah bersalah kepada adik, Persoalan ini pasti takkan dimaafkan oleh ayah. Yang dimaksudkannya adalah kejadian di taisan dahulu, Di mana dia telah menggagalkan rencana kita akan membunuh Tionggo Ansem Yeu, Untuk ini tentu ayah tak dapat mengampuni, Memang betul jiwa Tionggo Ansem Yeu sebenarnya sudah tergenggam di tangan kita, Gara-gara dia sehingga usaha kita berantakan dan gagal total tentu saja ayah takkan mengampuni dia, Ujar Tong Hong Kui Jin. Sungguh besar juga nyalinya, Demi menjenguk cici jauh-jauh dia berani datang ke si An Sini. Tapi untuk berkunjung ke rumah ini, Kukira dia pasti tidak berani, Kau salah terka, Kata Tong Hong Kui Lai. Dia justru menerima undanganku dan berjanji lohor nanti pasti akan datang kemari. Oh Tong Hong Kui Jin bersuara heran, Sungguh keterangan sang kaci di luar dugaannya. Segera ia bertanya pula, Kau bagaimana cici mengundang dia sehingga dia berjanji akan datang nanti ku jelaskan padanya tentang tindakannya kepada adik di Taisan dahulu, Sesudah ku bujuk kini adik sudah tidak memikirkan lagi kejadian itu, Tutur Tong Hong Kui Lai. Mengenai ayah, Karena saat ini beliau sedang pergi jauh, Tentu tidak beralangan apabila dia sudah berkunjung kemari, Wah, rupanya kata dua terakhir cici tentang tak beralangan itu telah menjaminnya, Jika dia tetap menolak jelas kelihatan akan sifat penakutnya, Kata Kui Jin dengan tertawa. Sebenarnya tiada maksud ku hendak memancing keberaniannya, Namun setelah telanjur ku katakan barulah ku rasakan ucapanku itu mungkin menyinggung perasaannya, Tutur Tong Hong Kui Lai. Tapi dia telah menjawab, Tanpa pikir Nona telah memenuhi undanganku ke sini, Kalau sekarang Nona balas mengundang diriku bila ku tolak, Rasanya juga kurang hormat. Baiklah tolong tanya bilakah Nona sempat menerima diriku. Cai Hai pasti akan hadir tepat pada saatnya, Maka cici lantas mengundangnya datang pada waktu lohor agar sekalian makan siang di sini bukan tukas Tong Hong Kui Jin dengan tertawa. Jauh-jauh dia datang ke siang sini untuk mencari diriku, Kan pantas jika ku penuhi kewajiban sebagai cuan rumah kata Kui Lai. Ya, betul juga, Sekalian cici dapat pertunjukkan beberapa sajian yang menjadi kemahiran cici untuk menarik kesan baiknya, Begitu bukan? Jika ku masak sendiri sekadar memperlihatkan kesungguhanku, Apa tidak boleh? Sudah tentu boleh, Sudah tentu boleh seru ku izin dengan tertawa. Cuma, Tiba saatnya nanti bila cici tidak menjelaskan, Bisa jadi dia akan mengira santapan yang dihidangkan itu adalah buatan koki kita, Mana dia mengetahui akan maksud cici turun ke dapur sendiri demi memberi pelayanan yang baik kepadanya, Dia mengikik tawa lalu menyambung, Untuk ini ku kira perlu adikmu ini ikut propaganda bagimu agar diketahuinya, Bila kelak dia memperistrikan cici paling sedikit dalam hal kenikmatan makan pasti akan terpenuhi, Muka Tong Hong Kui Lai menjadi merah, Ucapnya setengah mengomel, Budak Natal, Biarlah hari ini kau menggoda diriku, Kelak bila kau punya teman laki-laki pasti akan ku balas, Tong Hong Kui Jin berlagak tak acu menjawabnya, Untuk itu entah kau mesti menunggu beberapa tahun lagi, Huh masa perlu beberapa tahun lagi ujar Tong Hong Kui Lai, Pemuda mana yang tidak tergeladua pada gadis cantik seperti kau, Ku kira tidak lama lagi pasti akan tiba giliranmu, Ai, Cici benar-benar sangat cepat membalas olok-oloku, Kata Kui Jin dengan tertawa, Sudahlah lekas kau turun ke dapur, Sudah dekat waktunya, Bisa jadi tamunya sudah datang dan kau belum lagi rampung menyiapkan sesuatu yang perlu, Kakak beradik ini sejak kecil sudah kehilangan ibu, Tong Hong Kui Pai sendiri terlalu sibuk dengan pekerjaan organisasinya, Selain menyebar ajaran agama juga harus memimpin anggota yang berpuluh dua ribu jumlahnya, Maka, Kecuali pada waktu mengajarkan ilmu silat kepada kedua anak perempuannya ini biasanya jarang berkumpul dan memberi bimbingan tentang kehidupan berumah tangga, Padahal makau berasal dari luar negeri, Ajaran tentang hubungan laki dua dan perempuan jauh lebih bebas daripada tata adat di daerah Tionggoan, Umumnya asalkan si perempuan suka, Maka boleh langsung menyatakan rasa cintanya, Berbeda dengan perempuan daerah Tionggoan yang terikat oleh adat istiadat kolot, Biarpun cinta luar biasa, Paling dua hanya dipendam di dalam hati dan tidak berani mengutarakannya kepada siapapun, Akhirnya tibalah lohol yang ditentukan, Meja perjamuan sudah disiapkan di ruangan tengah di atas loteng, Benara saw pengsei hadir tepat pada waktunya Tong Hong Kui Lai dan Tong Hong Kui Jin mengiringi berduduk di kedua sisi pengsei, Kedua kakak beradik itu tidak minum arak, Pengsei sendiri tidak enak untuk minum arak sendiri, Seketika ketiga orang hanya duduk termangu suasana menjadi rada canggung, Setelah masing-masing menyumpit semacam hidangan dan dimakan, Tong Hong Kui Jin lantas berbangkit meninggalkan meja perjamuan itu, Katanya, Saw Kong Chu, Cici sendiri telah turun ke dapur untuk mengolah santapan ini bagimu, Janganlah engkau hanya duduk termenung dan lupa dahar, Silakan kalian makan sebanyak-banyaknya, Adik tidak menemani lagi, Cepat Tong Hong Kui Lai berseru, Hi, Moai Moai, Jangan pergi, Namun Tong Hong Kui Jin lantas berkata dengan tertawa, Aku dan Saw Kong Chu tidak terlalu akrab, Bila aku hadir di sini tentu dia tidak leluasa untuk dahar dan minum, Habis berkata ia terus berlari keluar, Muka Tong Hong Kui Lai menjadi merah ucapnya malu-malu, Kong Chu silakan dahar, Kiranya Nona sendiri yang mengolah hidangan ini, Wah, Aku membuat repot saja padamu, Kata Peng Se, Ah, Pekerjaan biasa repot apa ujar Tong Hong Kui Lai, Berturut-turut Peng Se mencicipi beberapa macam hidangan lalu memuji, Nona sungguh mahir masak, Diam-diam Tong Hong Kui Lai merasa senang, Katanya pula, Silakan Kong Chu minum arak, Tanpa sungkan lagi Peng Se menenggak setengah cawan arak yang tersuguh di depannya, Lalu berkata, Sesungguhnya Cai He ingin tanya sesuatu kepada Nona, Entah Nona sudi mendengarkan atau tidak silakan Kong Chu bicara, Jawab Tong Hong Kui Lai, Sambil menjulurkan tangannya yang putih mulus itu untuk mengangkat poci dan menuangkan arak bagi anak muda itu. Ingin ku tanya, Kepandayan Nona memetik kecapi itu dapat belajar dari siapa kata Peng Se. Ajaran mendilang Kek Tiang Lo, Salah seorang tertua makau kami, Tutur Tong Hong Kui Lai, Kek Yang Maksud Nona Peng Se menegas, Betul, Jawab Kui Lai, Sejak berumur tujuh sudah belajar memetik kecapi dengan Kek Tiang Lo, Tapi lantaran bakatku jelek dan pembawaanku bodoh, Hakikatnya belum. Ada sepersepuluh bagian kepandayan Kek Tiang Lo yang ku peroleh, Ah, Nona terlalu rendah hati, Ujar Peng Se. Kek Tiang Lo adalah ahli kecapi, Guru yang pandai mana ada murid yang bodoh. Kukira bicara tentang kemahiran memetik kecapi, Di dunia ini tiada yang kedua lagi kecuali Nona sendiri, Ai, Mana berani ku terima pujian Kong Cu ini, Jawab Tong Hong Kui Lai dengan tertawa. Justru kemahiran seru lingkong cu itulah ku yakin terhitung nomor satu di dunia, Sambil minum arak dan bersantap, Peng Se sembari bicara pula, Sungguh sangat kebetulan jika diceritakan, Sebuah lagu yang ku pelajari juga berjudul Sio Gou Yan Hi, Sama dengan lagu kecapi Nona, Oyea, Apa betul tanya Kui Lai? Betul, Yaitu lagu yang ku mainkan bersama dengan kecapi Nona itu, Kata Peng Se. Pantas setiap kali bila ku mainkan kecapiku bersama tiupan seru lingkong cu, Rasanya permainan kita itu seolah-olah ditakdirkan suatu pemendada Nona itu tidak melanjutkan ucapannya. Peng Se tahu yang akan diucapkan si Nona adalah pasangan, Maka dia tertawa dan bertanya pula, Entah lagu Sio Gou Yan Hi yang dipelajari Nona itu, Pun ajaran kek tiang lo atau bukan caranya bertanya seolah-olah tidak sengaja, Padahal di dalam hati dia sangat tegang. Matelumlah, Pertanyaan ini menyangkut duduk perkara yang sebenarnya mengenai sakit hati kematian ayahnya. Seperti diketahui, Kedatangannya kesian, Pusat kekuasaan Mokau ini adalah untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya yang menyangkut pembunuhan segenap anggota Lemhan. Apabila kitab nada kecapi yang tadinya berada pada Sao Peng Lem itu terbukti berada pada Tong Hong Put Pei sekarang, Maka tidak perlu disangsikan lagi si pembunuh segenap anggota Lemhan itu ialah Tong Hong Put Pei dan bukan dilakukan Ting Tiong dan Lioket dari Seikuan. Begitulah maka didengarnya Tong Hong Kuile telah menjawab, Ya hati pengseh terasa lega, Sebab apapun juga tidak berharap bahwa Tong Hong Put Pei adalah musuh yang membunuh ayahnya sehingga akan terjadi suatu jurang pemisah yang mendalam dengan nona pemaham isi hatinya yang selama hidup ini sukar dicarinya ini. Tak terduga, setelah berhenti sejenak tiba-tiba Tong Hong Kuile menyambung pula, namun bukan ajaran langsung dari Kek Tiang Lo, tapi hasil pelajaranku menurut sebuah kitab nada tinggalan beliau, sekujur badan pengseh tergetar mendadak, hampir saja cawan arak yang dipegangnya jatuh berantakan. Sedapatnya ia menahan guncangan perasaannya, tanyanya pelahan, apakah kitab nada itu diberikan langsung dari Kek Tiang Lo tidak? Tutur Tong Hong Kuile. Kek Tiang Lo meninggal di tempat jauh, beliau tidak meninggalkan kitab nada apapun bagiku. Tapi adalah karena mengetahui mendiang Kek Tiang Lo telah menciptakan satu buku nada kecapi yang tiada bandingannya, ayah telah berusaha mencarinya kemana dua, akhirnya dapatlah ditemukan pada jenazah Kek Tiang Lo. Cerita ini jelas tidak benar, nyata Tong Hong Kuile tidak pernah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada anak perempuannya ini. Seketika air muka pengseh berubah menjadi pucat, dalam hati dia menjerit, oh, sakit hati pembunuhan ayah sedalam lautan. Wahai Tong Hong Put Pei, demi mendapatkan satu buku nada kecapi, tanpa segan-segan kau telah menumpah segenap anggota Soho Hon kami, sakit hati ini harus kutuntut, antara kau dan aku tidak mungkin hidup bersama, kalau bukan kau yang mampus biarkanlah aku yang gugur. Tong Hong Kuile terkejut oleh perubahan air muka pengseh itu, serunya khawatir, Hi, kenapa kau? Air muka mu sungguh menakutkan apakah kau sakit pengseh tidak ingin bertengkar dan bermusuhan dengan si nona, tapi ia pikir barang musuh tidak boleh lagi kumakan. Maka ia lantas meletakkan cawan araknya dan menjawab, mendadak aku merasa kurang sehat, biarlah kumohon diri saja habis berkata mendadak ia berbangkit. Karena gerakan ini, ditambah lagi rasa dukanya yang hebat, seketika ia merasa kepala pusing dan mati gelap, ia sempoyongan dan akan roboh. Ai, tampaknya kau memang sakit, lekaslah berbaring saja di tempat tidur seru Tong Hong Kuile. Ti tidak teriak pengseh. Sedetik pun tidak boleh ku tinggal lagi di sini tapi mendadak terdengar seorang bergelak tertawa di luar, Hahaha, sau pengseh, kau sudah makan bong hanyo, obat tidur, kau bisa datang tak bisa lagi pergi ayah seru Tong Hong Kuile. Rupanya yang tertawa dan berseru di luar itu adalah Tong Hong Put Pei, gembong nomor satu makau. Seketika pengseh menjadi murka, dengan melotot ia tanya Tong Hong Kuile, bukankah kau bilang ayahmu titik ayahmu tidak berada di rumah mendadak ia duduk lagi dengan lemas, Katanya dalam hati, untuk apa pula ku tanya, mana ada anak yang tidak condong kepada ayahnya sendiri. Aku sendiri yang kelewat tolol, masa mengira tidak bakalan mencelakai diriku. Bong Hong Yu adalah sejenis obat tidur atau bius yang sangat sederhana, dengan semacam bubuk dan dicampurkan di dalam arak, bila diminum dengan segera akan terhidur. Tapi kalau pengaruh alkohol hilang, segera pula orang nefa akan mendusin bila tenaga dalam orang yang minum Bong Hong Yu itu sangat kuat dan dapat mendesak keluar pengaruh arak, biarpun minum obat bius itu pun tidak akan jatuh tidur. Sebab itulah Bong Hong Yu tidak besar hal siatnya, pada umumnya jarang digunakan oleh orang Kang Ou, tapi lantaran obat tidur ini kalau sudah tercampur di dalam arak sama sekali tidak kelihatan sesuatu perubahan warna dan juga tidak ada bau, sangat mudah untuk mengelab dobi metu seorang ahli sekalipun. Rupanya demi kelancaran tujuannya, Bong Hong Put Peil tidak menggunakan obat bius lain yang lebih keras, tapi justru menggunakan Bong Han Yu paling sederhana ini. Bong Hong Put Peil tahu wakang pengsei sangat hebat, hanya dalam waktu singkat pengaruh itu dapat dibuyarkan olehnya. Maka dia harus bekerja cepat pada waktu anak muda itu sedang berduduk dan mengerahkan tenaga dalam, secepat kilat dia menyelingap masuk ke dalam ruangan terus hendak menutupnya. Jangan, Ayah Jeri Bong Hong Kuile dengan khawatir, segera ia menubruk maju hendak menghadang di depan saw pengsei agar anak muda itu tidak sampai ditutup seng ayah. Akan tetapi Tong Hong Put Pei sudah telanjur, tangan kiri terus menyampuk, kontan Tong Hong Kuile dihantamnya hingga terlempar keluar ruangan. Menyusul jari tangan kanan terus menutup dan tepat mengenai kinsek hiat di pinggang pengsei. Karena hiat sepenting itu tertutup, seketika tenaga dalam pengsei yang sedang bekerja itu menjadi buyar, belum lagi dia sempat mendesak keluar hawa arak, tahu-tahu ia sudah roboh terkula dan tertidur pula sodeweo. Waktu pengsei siuman, ia merasa dirinya terkurung di dalam penjara batu dengan kaki dan tangan terbelenggu. Petangnya, ia dengar pintu penjara dibuka orang. Waktu ia menengadah, dilihatnya siplik Taisu melangkah masuk dengan membawa lentera. Karena Tong Hong Kuile telah berusaha membelahnya pada saat dia diserang Tong Hong Put Pei, tahulah pengsei bahwa yang membocorkan rahasia kedatangannya bukanlah Tong Hong Kuile. Melihat munculnya siplik Taisu, segera ia paham duduknya perkara. Jelas siplik inilah yang membocorkan jejaknya sehingga Tong Hong Put Pei lantas mengatur tipu muslihat untuk menjebaknya dengan menaruh obat di dalam arak yang akan diminumnya. Sudah barang tentu semuanya itu dikerjakan di luar tahu Tong Hong Kuile. Dia menghela nafas, katanya, Taisu, akhirnya kau mencelakai diriku, siplik Taisu juga tidak menyangkal, ucapnya, maklumlah, selaku mau kau tiang lo, adalah jamak jika aku harus setia kepada agamaku, segala sesuatu harus kulaporkan kepada kau cu. Untuk ini hendaklah kau suka memaafkan diriku, sekali sudah salah langkah, maka runtuhlah segalanya, siapa yang mesti disalahkan? Mau tak mau pengsei harus menerima nasib. Cuma ia tidak habis mengerti mengapa siplik Taisu yang ruat tak tak mau kalah bisa melakukan hal-hal di luar dugaannya. Ia coba bertanya, Jadi Taisu tidak sayang pada nama baikmu yang sudah termasur selama berpuluh tahun dan sekarang dibiarkan hanyut begitu saja? Siplik Taisu menjawab, Kau berani memusuhi kau cu, dengan kesaktian kau cu, cepat atau lambat kau pasti akan tertangkap. Daripada nanti kau mengaku dihadapan kau cu tentang apa yang terjadi dan tidak urung aku pun bisa dihukum mati terpaksa kulaporkan lebih dulu tanpa menghiraukan soal nama baik dan kehormatan lagi. Kedatangan Taisu ini apakah hendak menyampaikan sesuatu pesan kau cu kalian tanya pengsei? Bicara terus terang, jawab sipi Ika, kau cu menyuruh aku melakukan pahala untuk menebus dosa, asalkan dapatku buju kau, maka beliau berjanji akan menutup rahasia kekalahanku oleh dirimu ini, berpahala untuk menebus dosa pengsei menegas. Ya, kata Siplik. Kau cu memang maha pintar begitu beliau pulang dan mendapat laporan tentang gentaraksasa yang dipindahkan orang ke depan pintu Banseng Pai Ukiok. Itu, beliau lantas menyaksikan lenyapnya diriku selama satu hari itu, beliau bertanya padaku apakah ada sesuatu yang sukar untuk dibicarakan terus terang, baru sekarang pengsei menyadari tindakannya yang keliru. Pikirnya, ku pasang perangkap dan berhasil menawannya, hal ini rasanya mudah diterka oleh setiap orang yang cerdas. Apalagi kau cu mereka, sudah tentu cukup kenal watak anak buahnya, terutama sifat Siplik yang suka menang ini. Ai, memang akulah yang salah langkah, dalam pada itu Siplik telah bercerita pula, semula aku berusaha menutupi apa yang terjadi dan menyangkal telah terjadi sesuatu. Namun kau cu terus mendesak dan bertanya. Demi teringat kepada akibatnya nanti, akhirnya kulaporkan segalanya. Sebab kalau tidak segera kulaporkan, apalagi kau cu sudah mendesak dan bertanya, bila mana kejadian ini tetap tidak kulaporkan akan berarti berdusa dan mengelabdomi kau cu. Padahal dalam makau kami kau cu kami junjung seolah-olah raja, biarpun kedudukanku adalah tiang lo juga tidak terhindar daripada hukuman mati lantaran telah berdusa kepada seng kau cu. Syukurlah, kau cu cukup bijaksana dan welas asih, beliau mau mengerti akan kesukaranku dan tidak segera menjatuhkan hukuman padaku, sebaliknya malah memberi kesempatan padaku agar mencari pahala untuk menebus dosaku, dan apa yang kau harapkan dari ku tanya Pengsei. Sejilid kitab nada seruling, jawab siplik. Apakah kitab nada seruling yang berjudul Siao Gau Yan Hetanya Pengsei? Betul, jawab siplik Taisu. Kitab nada seruling itu sudah lama dicari kau cu, beliau telah menggeledah seluruh lemhon dan tidak berhasil menemukannya. Hanya satu buku nada seruling saja, apa artinya ujar Pengsei? Jika demikian, sudilah berikan padaku, kata siplik Taisu. Sudah barang tentu tidak akan kuterima tanpa balas jasa dengan jiwaku akan ku jamin keselamatanmu, kitab nada seruling itu tidak ku bawa, kata Pengsei. Habis di mana kau menyimpannya tanya siplik Taisu. Sudah kuapalkan dengan baik, tiada gunanya lagi ku simpan kitab nada itu, maka sudah ku bakar, jika begitu, mohon sudilah engkau merekamnya kembali satu buku, pinta siplik. Coba jawab dulu, dari mana kau cu kalian mengetahui pentingnya kitab nada seruling ini tanya Pengsei. Siplik mengira anak muda ini sudah mau menyalin lagi satu buku nada itu, untuk mengambil hatinya, tanpa pikir ia memberi penjelasan, lagu Siogou Yanhi itu tercatat masing-masing pada nada seruling dan kecapi. Kau cu sudah mengetahui betapa hebat dan pentingnya kitab nada kecapi, dengan sendirinya beliau juga sangat menghargai kitab nada seruling. Sebab itulah, asalkan kong cu dapat menyalin lagi satu buku nada seruling itu, ku tanggung jiwamu pasti takkan diganggu, dari mana pula kau cu kalian mengetahui betapa hebatnya kitab nada kecapi tanya Pengsei pula. Barang hasil karya kitab nada dari makau kami masakan kau cu tidak mengetahui betapa nilainya ujar siplik. Aku justru tidak tahu apa maksud tujuan kiki yang lo kalian menciptakan buku nada kecapi tanya Pengsei. Baiklah, biar ku ceritakan terus terang, tutur siplik Taisu. Pada zaman kerajaan Goan, makau kami berkembang dengan jaya hal ini disebabkan pada waktu itu makau kami menggunakan panji mengusir musuh negara dan bangkit melawan penjajah, dinasti Goan atau Yuan dalam sejarah kerajaan Tiongkok dianggap sebagai terjajah oleh rakyat Tiongkok, sebab rajanya adalah bangsa Mongol, Kon. Dengan semuayan mempersatukan bangsa untuk melawan penjajah, dengan sendirinya makau kami banyak mendapat pengikut. Cuma sayang, keadaan jaya itu tidak bertahan lama, kerajaan Goan runtuh, tanah air kembali lagi dikuasai bangsa Han sendiri, maka semuayan kami itu lantas ketinggalan zaman, ditambah keparat cu Goan Chiang, cakal bakal dinasti Beng atau Ming, itu ternyata seorang yang hianat dan tak berbudi. Dengan mati-matian makau kami bantu dia merampas kembali tanah air ini dari momo, sesudah dia naik tahta, dia berbalik menuduh makau kami adalah agama asing dan golongan jahat, ia melakukan penyembelian besar dua ang terhadap anggota makau kami. Kalau ada yang beruntung tidak terbunuh, beramai dua sama terusir keluar Kuan Gwa, di luar tembok besar selama ratusan tahun ini makau kami hanya tersebar di daerah Kuan Gwa dan tidak berani melintasi perbatasan. Sejak berdirinya tembok besar, pada umumnya bangunan raksasa itu dianggap sebagai perbatasan negeri Tionggoan yang dikuasai bangsa Han dengan suku bangsa lain yang bercokol di luar tembok besar. Baru pada waktu Tong Hong Kau Chu menjabat pimpinan kami, berkat kepintaran beliau yang jarang ada bandingannya, lambat laun makau kami bangkit kembali dan secara rahasia berpindah pula ke Kuan Lei, di dalam tembok besar. Akan tetapi, dengan kekuatan makau kami sekarang, hendak melawan kerajaan bang juga tidak mungkin. Sakit hati terhadap keluarga Chu yang lupa budi dan ingkar janji itu terang sukar terbalas. Jalan lain terpaksa kami tempuh, yaitu menjagoi dunia Kang Hong dan menyebar luaskan ajaran agama, menanamkan kepercayaan di kalangan rakyat, itulah tujuan utama kami sekarang. Namun di bawah kekuasaan keluarga Chu yang hianak itu, jelas kami tidak dapat menyebarkan agama kami sesara terang-terangan, kami juga tidak mempunyai semboyan lagi yang gemilang seperti dahulu, lalu dengan kera bagaimana kami dapat menarik perhatian umum, maka terpaksa kami berjalan menyimpang. Dengan perkataan lain, kami menyebarkan ajaran yang mengelabui rakyat. Padahal tindakan ini terpaksa kami lakukan demi mempertahankan hidup berpuluh ribu anggota makau kami, supaya bisa hidup terpaksa tidak memikirkan care lagi. Padahal kalau kita melihat sejarah, sudah banyak kerajaan berganti. Dari kerajaan, dinasti ini mengantikan dinasti itu. Demi untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyat, penguasa baru tidak segan-segan menggunakan segala care untuk memikat rakyat, juga raja baru sering menggunakan care-care yang dianggap oleh raja lama sebagai propaganda untuk mengelawai rakyat. Walaupun begitu, untuk menempuh jalan menyimpang agar dipercaya oleh rakyat juga bukan pekerjaan yang sederhana. Demi menyebar luaskan pengaruhmu kau kami, kau cu harus memeras otak dan berjuang mati-matian, maka timbul suatu pikirannya yang aneh, yaitu hendak memperalat kemahiran memetik kecapi kek tiang lo itu untuk menarik perhatian umum, maka kek tiang lo diminta menciptakan satu lagu. Menurut pendapat kau cu, setiap manusia membutuhkan hiburan, hiburan itu dapat melalui metode dan telinga, yaitu suara dan kecantikan. Kalau kami menghibur sambil memikat hati umum, bukankah care ini lebih cepat untuk mengumpulkan pengikut? Dalam hal men kecapi kek tiang lo memang sangat mahir, hanya dalam beberapa tahun saja sudah tidak sedikit lagu ciptaan fa menjadi populer dan disukai, baik para tongcu dan anggota setia kami hampir semuanya gemar belajar lagu baru kek tiang lo. Malahan waktu menyebarkan ajaran agama kami gunakan pula dengan memetik kecapi sehingga menarik perhatian berjuta pengikut di kalangan rakyat, hal ini pun mendatangkan banyak keuntungan bagi perbekalan dan kebutuhan lain bagi agama kami. Meski agama kami sudah semakin maju, namun kau cuman sih belum puas, kip tiang lo diperintahkan menciptakan lagu baru yang lebih bagus lagi. Tidak lama kemudian kip tiang lo memberi laporan bahwa ada sebuah lagu baru yang sangat lihai telah dirancangnya. Maka tanya bila mana lagu tersebut dimainkan, jangankan halayak ramai akan kesima dan termangu-mangu, sekalipun tokoh bulim bila mendengar lagunya itu juga akan terjerungus ke alam hayal dan melupakan segalanya. Kau cu sangat girang, setiap beberapa hari beliau tentu bertanya apakah kek tiang lo sudah selesai menciptakan lagu tersebut. Dan begitulah beberapa tahun telah berlalu dengan cepat, kau cu pun tahu lagu baru ciptaan kek tiang lo itu berjudul Siao Gow Yan Hi, cuma sejauh itu kek tiang lo belum lagi serahkan buku nada lagu ciptaannya itu. Kau cu tahu lagu itu sudah berhasil diciptakan kek tiang lo dengan baik, cuma entah mengapa belum lagi dilaporkan kepadanya, kau cu menjadi curiga jangan dua kesetiaan kek tiang lo terhadap maka sudah mulai goyah. Akan tetapi selama ini kesetiaan kek tiang lo cukup diketahui setiap anggota kami biarpun curiga tanpa bukti yang nyata, betapapun kau cu tidak berani menegurnya, beliau khawatir kalau-kalau membuat sirip kek tiang lo dan benar-benar memberontak, kan urusan bisa bertambah runyam. Maka kau cu hanya menyelidiki gerak-gerak kek tiang lo secara diam-diam saja. Akhirnya diketahui bahwa kek tiang lo mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan tokoh tai sanpe yang menjadi sekutu nggo tai lian beng yaitu IKHU. Padahal persekutuan lima besar itu bertujuan memusuhi makau kami. Kik tiang lo berhubungan dengan musuh jelas, ada tanda-tanda berkhianat. Satu hari, kau cu menangkap kik tiang lo dan ditanyai mengenai hubungannya dengan IKHU. Kik tiang lo memberi penjelasan bahwa persahabatannya dengan IKHU itu tidak bertujuan mengkhianati agama, tapi dia dan IKHU justru bersama-sama sedang menggubah lagu si Ogo Yanhi dengan terus terang dia menyatakan kesetiaannya terhadap agama, karena itu kau cu menjadi terharu dan beliau sendiri yang membebaskan kik tiang lo dari ringkusan serta minta maaf padanya. Lalu minta kik tiang lo menyerahkan buku nada si Ogo Yanhi itu. Namun kik tiang lo bilang lagu itu belum sempurna digarap, untuk menyelesaikan fah masih diperlukan sedikit hari lagi. Kau cu percaya sepenuhnya kepada kik tiang lo dan suruh dia lekas merampungkannya bersama IKHU. Di luar dugaan beberapa bulan kemudian, pulanglah kik fian, yaitu cucu perempuan kik tiang lo, dan melaporkan bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Kau cu menanyai fian apa yang telah terjadi, dari cerita fian baru diketahui bahwa lagu si Ogo Yanhi ciptaan gabungan antara kik tiang lo dan IKHU itu sebenarnya sudah lama jadi tapi pada waktu hendak mengemuskan napas penghabisan, buku nada kecapinya. Oleh kik tiang lo telah diserahkan kepada saw penglem, murid lemhon yang juga menjadi musuh makau kami. Meski tahu sampai mati pun kik tiang lo tiada bermaksud menghianat, tapi kau cu juga tahu persahabatan antara kik tiang lo dan IKHU telah terjalin sedemikian erat dan akrabnya melalui musik mereka, rupanya kik tiang lo tidak ingin kau cu mendapatkan lagu si Ogo Yanhi itu yang akibatnya akan membuat celaka saudara seperguruan kawan-kawan sahabat karibnya, makanya sejauh itu buku nada si Ogo Yanhi belum lagi diserahkannya kepada kau cu. Kau cu menjadi sakit hati karena kik tiang lo menyerahkan buku nadanya kepada seorang murid lemhon, dalam gusarnya beliau terus membunuh cucu perempuan kik tiang lo, lantaran itulah sampai sekarang kik koan, yaitu saudara muda kik yang masih merasa menyesal terhadap kau cu. Namun di bawah kekuasaan keluarga cu yang hianat itu, jelas kami tidak dapat menyebarkan agama kami secara terang-terangan, kami juga tidak mempunyai semboyan lagi yang gemilang seperti dahulu, lalu dengan care bagaimana kami dapat menarik perhatian umum? Maka terpaksa kami berjalan menyimpang. Dengan perkataan lain, kami menyebarkan ajaran yang mengelabui rakyat. Padahal tindakan ini terpaksa kami lakukan demi mempertahankan hidup berpuluh ribu anggota makau kami, supaya bisa hidup terpaksa tidak memikirkan care lagi padahal kalau kita melihat sejarah, sudah banyak kerajaan berganti kerajaan, dinasti ini mengantikan dinasti itu. Demi untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan rakyat, penguasa baru tidak segan-segan menggunakan segala care untuk memikat rakyat, juga raja baru sering menggunakan care-care yang dianggap oleh raja lama. Sebagai propaganda untuk mengelawari rakyat? Walaupun begitu, untuk menempuh jalan menyimpang agar dipercaya oleh rakyat juga bukan pekerjaan yang sederhana. Demi menyebar luaskan pengaruhmu kau kami, kau cu harus memeras otak dan berjuang mati-matian, maka timbul suatu pikirannya yang aneh, yaitu hendak memperalat kemahiran memetik kecapi kek tiang lo itu untuk menarik perhatian umum, maka kek tiang lo diminta menciptakan satu lagu menurut pendapat kau cu, setiap manusia membutuhkan hiburan, hiburan itu dapat melalui metodean telinga, yaitu suara dan kecantikan. Kalau kami menghibur sambil memikat hati umum, bukankah care ini lebih cepat untuk mengumpulkan pengikut? Dalam hal men kecapi kek tiang lo memang sangat mahir, hanya dalam beberapa tahun saja sudah tidak sedikit lagu ciptaan fa menjadi populer dan disukai, baik para tongcu dan anggota setia kami hampir semuanya gemar belajar lagu baru kip tiang lo. Malahan waktu menyebarkan ajaran agama kami gunakan pula dengan memetik kecapi sehingga menarik perhatian berjuta pengikut di kalangan rakyat, hal ini pun mendatangkan banyak keuntungan bagi perbekalan dan kebutuhan lain bagi agama kami meski agama kami sudah semakin maju, namun kau cu masih belum puas, kip tiang lo diperintahkan menciptakan lagu baru yang lebih bagus lagi. Tidak lama kemudian kip tiang lo memberi laporan bahwa ada sebuah lagu baru yang sangat lihai telah dirancangnya. Katanya bila mana lagu tersebut dimainkan, jangankan halayak ramai akan kesima dan termangu-mangu, sekalipun tokoh bulim bila mendengar lagunya itu juga akan terjerumus ke alam hayal dan melupakan segalanya. Kau cu sangat girang, setiap beberapa hari beliau tentu bertanya apakah kek tiang lo. Sudah selesai menciptakan lagu tersebut. Dan begitulah beberapa tahun telah berlalu dengan cepat, kau cu pun tahu lagu baru ciptaan kek tiang lo itu berjudul Siao Gow Yan Hi, cuma sejauh itu kek tiang lo belum lagi serahkan buku nada lagu ciptaannya itu. Kau cu tahu lagu itu sudah berhasil diciptakan kek tiang lo dengan baik, cuma entah mengapa belum lagi dilaporkan kepadanya, kau cu menjadi curiga jangan dua kesetiaan kek tiang lo terhadap maka sudah mulai goyah. Akan tetapi selama ini kesetiaan kek tiang lo cukup diketahui setiap anggota kami biarpun curiga tanpa bukti yang nyata, betapapun kau cu tidak berani menegurnya, beliau khawatir kalau-kalau membuat sirik kek tiang lo dan benar-benar memberontak, kan urusan bisa bertambah runyam. Maka kau cu hanya menyelidiki gerak-gerik kek tiang lo secara diam-diam saja. Akhirnya diketahui bahwa kek tiang lo mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan tokoh Tai San Pei yang menjadi sekutu Ngo Tai Lian Beng yaitu IKHU. Padahal persekutuan lima besar itu bertujuan memusuhi makau kami. Kek tiang lo berhubungan dengan musuh jelas, ada tanda-tanda berkhianat. Satu hari, kau cu menangkap kek tiang lo dan ditanyai mengenai hubungannya dengan IKHU. Kik tiang lo memberi penjelasan bahwa persahabatannya dengan IKHU itu tidak bertujuan mengkhianati agama, tapi dia dan IKHU justru bersama-sama sedang menggubah lagu si Ogo Yanhi dengan terus terang. Dia menyatakan kesetiaannya terhadap agama, karena itu kau cu menjadi terharu dan beliau sendiri yang membebaskan kek tiang lo dari ringkusan serta minta maaf padanya. Lalu minta kek tiang lo menyerahkan buku nada si Ogo Yanhi itu. Namun kek tiang lo bilang lagu itu belum sempurna digarap, untuk menyelesaikan fah masih diperlukan sedikit hari lagi. Kau cu percaya sepenuhnya kepada kek tiang lo dan suruh dia lekas. Merampungkannya bersama IKHU. Di luar dugaan beberapa bulan kemudian, pulanglah kek fian, yaitu cucu perempuan kek tiang lo, dan melaporkan bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Kau cu menanyai fian apa yang telah terjadi, dari cerita fian baru diketahui bahwa lagu si Ogo Yanhi ciptaan gabungan antara kek tiang lo dan IKHU itu sebenarnya sudah lama jadi, tapi pada waktu hendak mengemuskan napas penghabisan, buku nada kecapinya oleh kek tiang lo telah diserahkan kepada saw penglem, murid lemhon yang juga menjadi musuh makau kami. Meski tahu sampai mati pun kek tiang lo tiada bermaksud menghianat, tapi kau cu juga tahu persahabatan antara kek tiang lo dan IKHU telah terjalin sedemikian erat dan akrabnya melalui musik mereka, rupanya kek tiang lo tidak ingin kau cu mendapatkan lagu si Ogo Yanhi itu yang akibatnya akan membuat celaka saudara seperguruan kawan-kawan sahabat karibnya, makanya sejauh itu buku nada si Ogo Yanhi belum lagi diserahkannya kepada kau cu-kau cu menjadi sakit hati karena kek tiang lo menyerahkan buku nadanya kepada seorang murid lamhan, dalam gusarnya beliau terus membunuh cucu perempuan kek tiang lo, lantaran itulah sampai sekarang kek koan, yaitu saudara muda kek yang masih merasa menyesal terhadap kau cu. Akan tetapi segala persoalan harus dikembalikan kepada awal mulanya, jika kek yang tidak cari penyakit sendiri, buku nadanya itu boleh dibakar saja andai kan tidak suka diberikan kepada kau cu, kan urusan menjadi beras dan cucu perempuan yang tak berdosa tidak akan ikut menjadi korban. Kau cu tidak lupa kepada buku nada si Ogo Yanhi itu, beliau tidak tinggal diam, berangkatlah beliau ke Hui. Ciu, akhirnya dapatlah ditemukan buku nada itu pada saw penglem, akan tetapi buku nada seruling tidak dapat ditemukan, meski kau cu sudah menggeledah setiap pelosok Soho Han tetap tidak menemukan kitab itu, jika demikian, jadi lebih dari 20 jiwa perguruanku itu adalah korban keganasan gembong iblis. Makau kalian ucap pengsei dengan mengertak gigi segenap anggota lemhon kalian dibunuh oleh Ting Tiong dan Liopet dari Sekoan, siapa di dunia ini yang tidak tahu akan peristiwa tersebut? jawab si Plik Taisu.